Aduh, kalau cuman saya yang ngomong sendiri, ya kan kalau politik kita basisnya voting ya. Kalau saya suara sendiri, kayaknya gak jadi apa-apa tuh. Kalau apa yang diperjuangkan, kalau kita ngomongin secara nasional, itu besar banget ya. Menyedihkan juga bahwa kasus bunuh diri itu ternyata waktu dicek lumayan tinggi. Iya, lumayan tinggi. Iya, lumayan tinggi kan ya. Halo, jumpa lagi dengan saya, Hadi Suprapto, pemimpin redaksi harianhalwan.com. Masih dalam seri Mindset. Dan kita tetap mendatangkan tamu-tamu politisi muda, politisi-politisi yang siap bertarung di 2024. Kali ini kita kedatangan tamu dari warna kuning. Ini dia, Vanessa Sufit. Halo, Mas. Mas Hadi, apa kabar? Baik. Sehat, Pak? Sehat, Alhamdulillah. Gimana Mas Hadi, sehat? Sehat, sehat. Cerah banget ya. Kuning banget nih, Kayasyo. Makasih loh, udah diundang loh. Sama-sama, makasih juga sudah ke kebun kacang. Lumayan-macet ya? Lumayan, tapi seru tadi. Udah deket-deket sini, ternyata udah ada kuning-kuning tuh. Oh iya. Iya, jadi seneng banget nih waktu jalan ke sini. Bang Abraham. Iya, Abraham. Itu sepanjang jalan itu. Dari depan kantor kami sampai pelasa Indonesia. Iya, makanya wah. Ini pas nih kayaknya diundang ke sini. Kuning-kuning. Saya iseng sama orang-orang depan. Gimana? Pak, ini keren banget sampai panjang. Oh iya, kami harus didukung beliau. Salah tanya saya. Kejebakan jadinya. Jadi ternyata mungkin ada kontrak-kontrak politik lah. Iya, daerah sini ya. Iya, jadi. Tapi itu keren. Itu keren. Oke. Mbak Eca. Panggilannya Eca ya? Iya, biasa dipanggil Eca. Masih sangat muda kayaknya. Lahir antar berapa sih? 92. Jadi dibilang muda. Muda sih. Tapi gak muda-muda banget lah. 92. Gak mau 31 ini umurnya. 92 itu. Saya lulus SD. Ini kan masih muda, kemudian terjun ke politik. Nah ini satu hal. Satu hal memang saat ini sih banyak yang muda yang mulai peduli ke politik ya. Tapi saya lihat juga belum banyak-banyak amat yang betul-betul sadar. Apalagi masuk ke partai yang, yang partai senior nih. Gimana ceritanya itu? Gimana ceritanya? Kalau ditanya gimana ceritanya, kalau untuk politik sendiri ya. Saya tuh memang udah lama, bahkan bisa dibilang sudah, ya emang suka aja dengerin politik. Tapi kan selama ini tuh cuman diskusi-diskusi politik. Selalu sih kalau di lingkungan saya tuh dicekokin dengan berita-berita politik itu. Kalau ditanya gimana caranya ya DNA-nya sudah kuning. Dari saya lahir, DNA saya sudah kuning. Jadi, lanjut-lanjut. Karena udah biasa ya dengan isu-isu politik, tapi kita cuma denger-denger aja nih. Gak pernah jadi pemain. Baru akhir-akhir inilah, oh kayaknya sih ini saatnya. Apalagi ngeliat keadaan Jakarta ya, yang gini. Jadi mulai memberanikan diri lah. Sekarang ini untuk terjun langsung. Bukan hanya sebagai penonton, tapi mulai terjun langsung sebagai pemain juga. Sebagai ketua harian Jakarta Selatan ya? Betul. Itu lumayan coba tanya. Lumayan. Saya selain di Golkar Jakarta Selatan, saya juga di Ampi. Oh Ampi Pusat? Iya, DPP Pusat. Saya sebagai bendahara di Kartini Ampinya. Bosnya ini. Beneran. Duitnya banyak. Duit Ampi. Iya, sebagai bendahara di Kartini Ampinya. Tapi kalau di DPP-nya saya wakil bendahara. Oh, pegang duit terus. Kalau ada juga Ormas Pendiri Partai Gokar, salah satunya tuh namanya Soksi. Oh di Soksi. Iya, saya sebagai wasekjen. Kalau di Depina Soksi. Itu sih tiga organisasi politik yang... Main-main banyak ya? Lumayan, main-main di situ. Ampi Kartini. Ada DPP Ampi, Kartini Ampi. Kemudian Caksel. Di Soksi, baru di Golkarnya Jakarta Selatan. Wah, walaiannya kalau meeting ini minggu sekali aja tuh. Iya, lumayan. Acara banyak. Tapi kegiatan-kegiatan, selain politik, udah kegiatan apa? Dulu sih sebelum Corona ya. Itu saya memang bisnis. Baru setelah Corona, mulai ke isu-isu lingkungan. Saya sempat intern juga di bidang lingkungan lah untuk namanya... Aduh, kok saya jadi lupa sih. Kita ngegalang dana untuk... Apa tuh namanya karang-karang dan... Aduh, kok saya lupa tuh namanya kalau di... Iya, yang tanaman-tanaman yang ditaruh di laut itu apa sih? Oh, bakau. Iya, satu lagi bakau dan... Oh, mangrove-manggrove. Mangrove-manggrove, iya. Ke situ mainnya. Mangrove-mangrove, nanam-nanam mangrove. Ini memang sosial ya? Sosial. Jangan-jangan dari kecil, dulu sudah sering diajak kamu banyak. Iya. Iya, 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 betul. Iya. Dari kecil sudah sering diajak kamu banyak. Ini kan politik, iya oke, politisi. Saya kan tanya sedikit. Gimana itu rasanya, anak? Kalau saya kan bukan anak politisi, jadi gak pernah ngerasain saya diajak kapan? Mungkin keliling ke daerah-daerah. Rasanya gimana? Asik? Rasanya asik, seru. Tapi kan dulu kita masih kecil ya, yaudah jalanin aja ya. Kalau di kota sih, kalau di Jakarta enak. Kalau di daerah dulu, saya tuh mau ke satu daerah aja. Mobilnya tuh ditaruh di atas kapal, kayak ferry gitu. Kalimantan ya? Kalimantan, baru kita nyebrang-nyebrang ke tempat-tempat lain gitu. Itu pengalaman asik loh. Pengalaman asik, dan buat nyampe satu titik aja tuh lama, bisa tujuh jam, lepan jam. Berarti berhari-hari dong kalau ikut keliling? Iya, berhari-hari. Golos sekolah dong. Dulu iya, iya ikut. Jadi kalau ada kampanye-kampanye akbar, gokar gitu, saya di panggung, saya di belakang. Tapi sampai sekarang sudah tahu, cara kerja politik memang seperti itu. Iya, kampanye-kampanye ikut-ikut. Terus ada pengalaman lain yang sampai terniang, sampai sekarang yang sangat berharga dari ajakan ayah dulu. Pengalamannya sebenarnya apa ya, memperhatinkan sih. Jadi kalau mau ngomongin pengalaman itu ya, dulu yang tadi tuh saya bilang mau nyampe sana aja harus nyebrang dulu lah segala macem. Sekarang sudah bagus, kalau sekarang sih jalannya enak, udah ada jembatan dan lain-lain lah. Ya selama ayah saya gitu ya, menjabat itu dibilang wah bagus nih, Bapak udah ngasih banyak lah. Tapi ada aja bisikan-bisikan yang ya itu kan uang negara, uang Bapak mana gitu tuh. Ya ternyata rakyat tidak menilai itu gitu. Betul, tetep yang ya itu kan uang negara, uang Bapak mana gitu. Dan itu ya yang menyakitkan dengan negara-negara. Stereotip pandangan. Stereotip pandangan. Bahwa ya kan kita memperjuangkan segitu besar pembangunan untuk daerah gak gampang ya. Betul-betul. Iya, tapi ternyata itu masih... Bawa uang aspirasi kayak itu kan gak segampang itu. Gak segampang itu dan masih belum dinilai juga ternyata sama masyarakat. Jadi buat background ini Bapak beliau ini Pak Nur Supit ya. Amadine Nur Supit. Amadine Nur Supit. Jadi 25 tahun jadi DPR ya. Sudah 4 periode. 4 periode 20 tahun. 20 tahun DPR. Jadi memang politisi kawakan. Terus? Gimana? Sekarang sudah mantap mengikuti jejak ayah. Iya, mantap. Otomatis kan banyak hal yang mungkin ada cita-cita yang harus dikesampingkan untuk kepentingan politik. Ada tidak sih? Atau memang cita-citanya harus jadi politikus seperti ayah atau gimana? Kalau dari kecil memang cita-citanya mau jadi politisi waktu kecil. Begitu besar ya udah kuliah, udah nyobain kerja dan aduh kok kayaknya zaman sekarang ini begini banget ya. Gak kayak zaman Bapak saya dulu. Kok sekarang politik tuh udah lebih gak asik lah gitu. Makanya waktu saya kuliah di luar negeri lalu pulang. Kuliah dimana dulu? Dulu saya di Amerika. Sebelum di Amerika saya juga di Australia. Oh S1 bukan? S1 di UI bukan? Di UI tapi double degree. Oh double degree. Iya di UI double degree jadi 2 tahun di UI, 2 tahun di Brisbane. Oke oke. Iya baru ke Amerika. Iya pandangannya berubah aja sih. Boleh lah kita harus tahu dan wajib tahu ya isu-isu politik. Tapi kalau untuk bermain di politik kayaknya enggak deh gitu. Tapi makin kesini makin kesini kok kayaknya makin memperhatinkan gitu. Saya pernah waktu itu ikut satu acara lah dan kita pernah diskusi, aduh kalau cuma saya yang ngomong sendiri, ya kan kalau politik kita basisnya voting ya. Kalau saya suara sendiri kayaknya enggak jadi apa-apa tuh. Tapi saya dibilang lagi Vanessa harus ada orang baik katanya di politik itu. Kalau misalnya orangnya begitu semua, enggak ada orang baik ya mau jadi apa politik kita. Paling enggak tuh satu suara aja sangat berguna gitu. Dan mudah-mudahan bisa menginspirasi yang lain gitu. Jadi disitu membuka pikiran saya juga. Tahun berapa itu kebuka pikiran? Untuk balik lagi ke cita-cita kecil. Itu sekitar tahun 2017-2018 lah ya. Tapi abis itu corona. Akhirnya setelah covid baru mulai aktif. Dulu sih kalau terdaftar di Golkar saya sudah lama dari 2014. Tapi... Ya betul-betul aktif. Tapi betul-betul aktif baru sekarang. Tapi percaya tidak banyak cita-cita yang... Cita-cita itu kesampean justru cita-cita waktu kecil. Saya termasuk. Ya gimana tuh? Saya waktu SD itu jaman saya jaman Dunia Dalam Berita. Oh iya saya juga. Saya nonton itu kalau sudah ada Dunia Dalam Berita harus masuk kamar udah waktunya tidur. Saya kadang-kadang nyuri-nyuri. Dunia Dalam Berita. Dan di Dunia Dalam Berita itu saya bayangkan kalau saya jadi wartawannya. Seru banget tuh. Saya seru. Aduh gimana caranya gimana. Tapi saya enggak tahu. Saya enggak tahu gimana caranya saya jadi wartawan. Keluarga saya mayoritas petani jadi enggak ada yang jadi wartawan. Temen juga enggak ada begitu kuliah. Kuliah juga enggak nyambung sama wartawan. Iya. Terus akhir-akhir di semester-semester akhir. Saya sadar betul. Kalau saya tetap bertahan di disiplin ilmu saya, saya bakal jadi pengangguran. Karena saya harus kemana ini. Ternyata Tuhan itu membimbing kita. Persis ke cita-cita waktu saya kecil. Jadi wartawan. Jadi wartawan. Akhirnya saya magang. Magang saya dulu. Magang di Jawa Pos. Kemudian pindah-pindah-pindah. Ini ke Jakarta. Dan terakhir ya di Haluan. Akhirnya bisa bikin ini sendiri ya. Program sendiri. Ya ini kan program saya ngikut sama produser ini. Yogis ini produsernya. Saya cuma suruh duduk. Suruh bertanya aja. Semua udah disiapin. Tapi ya itulah hidup. Kadang-kadang kita tidak tahu. Dan saya sering bilang. Ke anak saya maupun ke teman-teman anak saya. Saya sering bilang. Kamu harus tahu. Aku kepingin apa. Iya. Kepingin apa. Karena dari kepingin waktu kecil itu ya biasanya kuat banget. Iya benar. Beda ketika keinginannya itu sudah SMA atau 2 kuliah. Kadang-kadang sih memang kecapek juga. Tapi jauh lebih dahsyat. Itu ketika waktu kecil. Dan saya banyak sih. Gak cuma di cita-cita. Gak cuma di cita-cita wartawan. Tapi banyak hal yang saya impikan waktu saya kecil itu. Alhamdulillah sebagian besar yang saya impikan itu SMA. Berut siapa ya? SMA. Iya. Saya juga gitu loh. Oh iya? Iya. Saya juga gitu loh. Iya. Jadi waktu SD kan ya masih kecil lah. Pengennya jadi politisi gitu. Jadi anggota DPR. Pengen itu dulu. Terus SMP saya tuh pingin banget belajar psikologi. Kebetulan saya punya temen yang ibunya tuh psikolog. Sangat dekat dan pokoknya disitu seru banget deh. Waktu SMA saya pinginnya ngambil ekonomi. Karena ya biasa lah. Oh kalau ekonomi gampang cari kerja dan lain-lain. Waktu saya isi formulir untuk pendaftaran di UI itu. Saya mikir-mikir lagi ekonomi, psikologi ya. Ekonomi apa psikologi? Tiba-tiba yang saya klik psikologi. Akhirnya saya belajar sama psikologi. Dulu saya kepingin banget kuliah itu. Kalau nggak ke Amerika ke London. Antara itu aja Amerika atau London. Akhirnya saya ke Australia. Tapi S2-nya saya ke Amerika. Ada yang namanya program itu Global Rotation. Tiga bulan terakhir saya di London. Nah jadi dapet tuh semua apa yang saya cita-citakan tuh. Iya bisa gitu. Luar biasa. Emang ya kalau ada aja gitu jalannya. Dan ngomong-ngomong soal psikologi. Ini sebelum kita ke politik ya. Ngomong-ngomong soal psikologi. Saya sebenarnya agak horror dengan psikologi. Gimana? Horror? Seru loh. Saya Saya Awal-awal jadi wartawan. Iya. Pernah suatu saat saya interview ke psikolog. Dosen juga di UI. Dan Dalam perjalanannya Saya ditawari Dikenalkan dengan adiknya. Dan adiknya itu sekarang jadi istri saya. Gitu. Gitu. Ternyata. Jadi keluarga. Jadi kakak-kakak istri itu dua psikolog. Semuanya dari UI. Tapi yang dosen satu. Wah dosen UI itu gak ngeri loh mak. Berarti gak ngeri apa-apain adiknya nanti ketahuan ya. Jadi kalau saya nakal sedikit. Kakak-kakaknya udah paham. Ini. Ini. Jadi udah mulai-mulai ngeri. Saya salah satu wartawan yang dapet jodoh dari. Adiknya psikolog. Keluarga psikolog. Dan itu karena saya wawancara kayak gini. Lama-lama ditawari. Mau gak sama adik saya? Setelah liat-liat. Ah cocok nih. Gak-gak. Sekarang balik lagi kayak serius. Seru juga tuh ceritanya. Nah ini. Ketika kita sudah berkomitmen masuk politik. Sebenarnya apa sih yang mau diperjuangkan? Bukankah sekarang ini. Ya sebenarnya negara ini sudah jalan. Kalau apa yang diperjuangkan. Kalau kita ngomongin secara nasional. Itu besar banget ya. Dan kayaknya saya juga masih muda. Masih belajar. Wah sepertinya gak bisa tuh ngomong yang terlalu lebar dan luas. Jadi fokus saya ke provinsi DKI. Untuk ruang lingkup yang lebih kecil ya. Itu fokusnya di isu-isu perkotaan. Jakarta ini kan menarik banget. Kalau saya ke luar negeri itu biasanya mereka tuh kota-kota ada spesialisasinya masing-masing. Contoh saya kalau di Australia itu Sydney jadi pusat hiburan. Disitu ada opera house dan lain-lain. Melbourne hiburan sedikit tapi biasanya bisnis lah. Shopping dan lain-lain lah. Di Brisbane sendiri itu seperti kalau kita seperti di Jogja. Jadi pusat pendidikan. Nah kita ini semua ada di Jakarta. Mau dibilang Jogja itu pusat pendidikan UI adanya di Jakarta. Gimana jadi pusat itu juga pemerintahan juga di Jakarta. Kalau disana tuh pusat pemerintahan di Kanbera yang gak ada apa-apa disitu. Cuman adanya ini aja kantor-kantor pemerintahan aja sama kangguru sama apalah gitu. Jadi kita ini semua dipusatkan di Jakarta. Kan mau pindah ibu kota. Ya itu salah satunya. Tapi kan pemindahan ibu kota itu ya jujur saya dukung sih. Itu hanya memindahkan pusat pemerintahan. Tapi pusat bisnis dan lainnya tetap di Jakarta. Makanya Jakarta itu akan menjadi daerah khusus. Daerah khusus Jakarta. Tapi bukankah di kayak misalnya di Amerika ketika ibu kota pindah ke Washington. Bukannya tetap di New York untuk bisnisnya. Iya makanya kan New York Stock Exchange juga adanya di New York. Makan Malaysia pun bukan di Putrajaya kan. Kuala Lumpur. Tetap di Kuala Lumpur. Ya Putrajaya jadi pusat pemerintahan. Jadi ya bagus sih. Enggak semua tersentral di Jakarta atau Jawa gitu ya. Kita kan selama ini pusatnya di Jawa aja. Oke Anda ini kan punya background psikolog. Salah satu masalah yang pelik di Jakarta itu antara lalu mental. Betul. Mental. Mental. Kasus-kasus banyak benang banget lah. Gak cuma pembulian, tawuran dan lain-lain. Apa yang akan diperjuangkan untuk pengembangan karakter sih. Dan lucunya, ini bukan lucu sih. Menyedihkan juga bahwa kasus bunuh diri itu ternyata waktu dicek lumayan tinggi. Iya lumayan tinggi. Iya lumayan tinggi kan ya. Semua balik lagi ke pendidikan. Pendidikan sejak dini sampai dewasa. Pendidikan pembentukan karakter waktu di masa kecil dan masa remaja itu sangat-sangat menentukan sampai dia besarnya. Jadi seperti apa. Jadi makanya saya juga ada di Kartini Ampi untuk perempuan. Dan perempuan itu identik dengan anak juga. Nah jadi kalau perempuannya itu berdaya, semoga anak-anaknya tuh bisa berkembangnya lebih baik. Karena pasti yang merawat lebih cenderungan perempuan di rumah itu. Yang sekolah pertama anak-anak ya ibunya perempuan. Jadi memang pendidikan sejak dini menjadi fokus juga sih sama saya. Karena jujur saya juga suka sama anak-anak. Jadi menciptakan mental yang sehat dan generasi ke depan yang lebih baik lah. Yang lebih baik. Iya betul. Kasus bunuh diri itu bahkan kami itu kalau di artikel-artikel, kalau ada artikel bunuh diri, kami selalu menambahkan satu dua paragraf yang bilang jangan bunuh diri. Kalau Anda merasa beban sangat berat, bisa konsultasi ke sekian-sekian nomor. Karena kalau kita biarkan itu ngeri juga. Ngeri, ngeri. Sangat ngeri. Dan kayaknya generasi ke bawah ini, generasi adik-adik saya, kalau dilihat di sosmed, di omongan mereka sehari-hari, kok kayaknya generasi bawah ini pada galau semua. Iya betul. Dikit-dikit perlu healing. Iya kan? Jadi kayaknya cenderung lebih mudah stres, yang kalau di generasi kita dulu nih bisa dikeplakin ya. Iya kan? Itu kan, kita kan, bapak kita hidup masa orba jadi. Iya, jadi kayaknya perlu dikuatin tuh dasar mentalnya supaya daya juangnya lebih tinggi. Dan kalau menghadapi masalah tuh gak mudah menyerah gitu. Yang saya lihat sih generasi di adik-adik saya begitu ya. Tapi memang sekarang ini banyak hal yang instan. Betul. Kita tidak punya duit, ada instan pinjol. Pinjol. Kan gampang banget kita. Cret, cair. Nanti bingung bayarnya. Diteror. Betul. Pusing, bunuh diri. Terus untuk 2045, 100 tahun Indonesia. Mimpi seorang Eca itu apa sih? Karena nanti di 2045 itu antara lain kalian-kalian yang mimpin. Saya sudah sepul. Ya mimpi saya kalau untuk Jakarta pingin pembangunan yang lebih sehat sih. Sehat secara keseluruhan ya. Sehat lingkungannya, sehat pendidikannya, mentalnya, finansial, dan lain-lain lah. Jadi pingin gimana kota Jakarta itu layak huni. Karena kita ini Jakarta kota metropoliten yang besar banget loh sebenarnya. Betul, betul. Tapi kok kalah sama kota-kota yang tidak sebesar Jakarta di negara-negara lain itu jauh lebih layak huni. Jadi saya ingin menciptakan ya kota Jakarta yang layak huni aja sih. Simpelnya itu. Tapi untuk pengerjaannya tidak simpel. Ya, butuh butuh pribadi-bribadi butuh kolektif. Gak cuma sendiri. Gak cuma sendiri. Nah, untuk mencapai itu apa sih sebenarnya yang harus disiapkan untuk anak-anak muda sekarang ini? Untuk anak-anak muda itu sebenarnya mereka itu kalau saya tanya-tanya nih ke bawah-bawah adik-adik anak-anak muda itu mereka gak punya lapangan. Baik secara fisik itu lapangan. Bola yang ada di dekat rumahnya itu mereka gak ada itu. Atau ya lapangan maksudnya lapangan kerja, lapangan mereka menuangkan pikiran bisa menuangkan kreatifitasnya itu sekarang kayaknya dengan kompetisi yang sangat-sangat kompetitif gitu. Itu mereka kurang. Lapangan untuk mereka berkarya itu gak ada. Iya, betul-betul. Buat olahraga secara fisik aja gak ada. Menuangkan pikiran juga mereka gak ada. akhirnya ya sudah banyak sih sekarang kafe-kafe sesimpel nongkrong di kafe aja ngopi-ngopi itu sudah lumayan banyak. Tapi itu kan yang menengah ke atas yang menengah ke bawah mereka cuma nongkrong di pinggiran dekat rumahnya aja kan gitu. terus juga apa-apa kayaknya akses buat mereka tuh terbatas ya. Yang menengah ke atas cenderung lebih aman daripada yang menengah ke bawah. kestaraan. Ya, itu kestaraan. Kestaraan. Tapi ngomong-ngomong soal lapangan terutama lapangan fisik ya. Lapangan bola lah. Lapangan bulu tangkis, lapangan voli, basket. Emang susah itu. Kecuali kalau kita memanfaatkan hal-halan kosong. Saya jadi ingat Mas Bi Biantra Biantra Wiyoko kenal ya? Tahu. Mas Bi itu kemarin salah satu programnya itu dibikin kompetisi Tarkah saya tanya emang ada lapangan. Dia bilang dia menggunakan lahan kosong. Lahan kosong punya perusahaan apa? Habis itu dia pakai buat Harkam. Memang gitu ya. Kalau misalnya stadion kan sewanya mahal pastilah. Kalau misalnya anak-anak kecil paling ya kalau aku pengen main bola ya futsal yang kecil. kayak gitu. Yang ada tuh sekarang main bola di gang depan rumahnya ntar ada mobil berhenti. Ada mobil berhenti. Kalau nggak masuk rumah orang. Syukur-syukur nggak mecahin kaca orang. Kan sekarang nggak ada begitu. Jadi ya keterbatasan sih. Lucunya kita tuh punya target untuk minimum 30% ruang terbuka hijau dan itu belum terpenuhi sampai sekarang. Padahal kalau itu aja jalan ya harusnya tuh lebih banyak nih lapangan-lapangan bola dan lain-lain. itu ada yang unik. Jadi kalau dari permata hijau ke Tanabang itu lewat samping Senayan itu kan ada rel kereta dan semua mobil kan berhenti kalau ada kereta. Jadi pas palah pintu ketutup anak-anak main bola itu disitu. Itu keren. Semet-semetnya ya. Karena kan luas itu jalannya lebar kan. Mampu-mampu saya pikir tawuran oh ternyata anak-anak teriak-teriak main bola. Begitu kereta udah lewat tak-tak-tak-tak udah minggir. Minggir. Berarti saking nggak ada lapangan ya orang kereta. Itu kalau jatuh itu kan ke aspal. Iya bahaya sebenarnya. Oke lah semoga Indonesia makin maju bisa menikmati bonus demografi di 100 tahun Indonesia dan saya minta kata-kata penutup untuk kaum perubahan yang masih suka scroll-scroll TikTok IG silahkan itu kameranya. Ayo untuk anak-anak muda sekalian jangan cepat nyerah ayo kita terus berkarya karena potensi kita tuh besar banget sebenarnya yang akan memimpin negara kita nanti ya sumur-sumuran kita jadi harus mulai banyak belajar bedah-bedah isu paling nggak tahu aja sedikit mengenai perkembangan politik politik jadi jangan juga antipati sama politik harus melek politik apalagi sekarang kita mau mendekati pesta demokrasi yang itu harus dinikmati sama semua orang jangan jangan sampai kita berada di kepimpinan yang salah semoga menguntungkan bagi kita semua terutama kaum muda amin amin oke terima kasih beca terima kasih sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi bye